Suatu hari ada putri duyung yang sedang bermain bersama lumba-lumba Tapi dia merasa ada yang mengikutinya Ternyata di atas air memang ada sebuah kapal yang mengikutinya Kapal itu juga terdapat alat mendeteksi ikan Awalnya para pria di kapal itu mengiranya kalau itu ikan biasa Tapi tiba-tiba ikan itu berenangnya cepat banget Pria ini jadi penasaran dan segera mengejarnya tuh Duyung itu cepat banget dan sekarang dia sudah ada di bawah jembatan Dia pun bersembunyi dan beruntung alat itu juga tidak bisa mendeteksinya Terus teman-teman pria itu pada datang dan mereka semua adalah duyung Ciwi-ciwi ini melihat teman duyungnya di bawah lagi tersangkut tuh Salah satunya pun masuk ke air tapi malah jadi terdeteksi Pria di kapal pun jadi makin penasaran dan mau masuk ke air Tapi beruntungnya si cewek ini berhasil menahan pria itu untuk tidak jadi nyebur guys Para duyung pun akhirnya bisa melepaskan diri tepat waktu dan mereka pun selamat Guys ceritanya ada Spongebob yang lagi jalan bareng sama Sandy Dan tiba-tiba si Sandy pengen makan es krim tuh Si Spongebob pun langsung pergi dan mencarinya Ketika si Sandy lagi menunggu tiba-tiba ada Patrick datang dan menculik Sandy guys Ketika kembali si Spongebob jadi terkejut karena si Sandy sudah menghilang Tapi Spongebob juga tahu siapa dalang dari semua ini Dan dia pun langsung berubah menjadi Batman 2 Di sisi lain Patrick sudah mengurung Sandy di balik sel Sandy pun tersadar dan berteriak minta tolong Tapi karena si Patrick merasa berisik Sandy pun akhirnya diikat dengan PC2 Batman Spongebob pun datang di lokasi tersebut Ternyata lokasi itu sangat menyeramkan Dan akhirnya Spongebob pun berhasil menemukan Sandy Dan dia pun segera menyelamatkannya guys Ada anak singa yang ditinggal mati sama ibunya Tapi beruntung ada pawang singa yang baik dan mau menjaga anak singa itu Setiap hari mereka selalu bersama dan si singa pun juga sangat senang Hingga suatu hari pas singa sudah besar Tiba saatnya untuk melepaskan dia ke alam bebas Tapi si singa jadi sedih karena harus berpisah sama si pawangnya Tak disangka setelah bertahun-tahun si singa pun akhirnya bertemu kembali dengan pawangnya itu Dia seneng banget dan langsung mendekatinya tuh Tapi tiba-tiba dia kena tembak Dan ternyata pawang itu dibayar untuk memancing si singa itu Jahat banget ya Guys tau gak sih kenapa kalau kita gak sengaja gigit lidah kita itu rasanya sakit Tapi kalau kita gigit lidah kita dengan sengaja rasanya itu tidak sakit guys Dan kenapa kamu gigit lidah kamu sekarang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!